Pemirsa Partai Perindo yang mengusung calon Presiden Ganjer Planovo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD terus memberikan aksi nyata dalam membantu masyarakat meraih kesejahteraan. Para caleg di berbagai daerah terus memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan juga menyosialisasikan manfaat kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo. Neneng, pedagang di jalan Sindang Pulau, Koja, Jakarta Utara berbahagia mendapat bantuan gerobak gratis dari caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Partai Perindo, Sahat Parulian Hutapea. Pemberian gerobak UMKM Partai Perindo ini sangat membantu dirinya dalam mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Perindo, Bapak Sahat, dan Bapak Haritanu atas pemberian gerobaknya untuk usaha saya. Semoga sukses selalu. Kami melakukan sosialisasi pertemuan dengan masyarakat dan koordinator menginventarisir kebutuhan masyarakat. Ternyata memang masyarakat sangat membutuhkan gerobak ini. Sementara itu, caleg Partai Perindo DPRD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alfa Ruslina, kembali membagian 350 botol minyak goreng kepada warga di Kelurahan Cilanda dan Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. Dengan adanya sumah berkah, terus ada asuransi, insya Allah mudah-mudahan warga kami senang, terus insya Allah mudah-mudahan ibu amanah untuk menjadi anggota DPRD. Alhamdulillah, dari pagi sampai sekarang, saya membutuhkan dari ibu gerobak yang sangat ambisias dengan acara program ini, KPA Resolansi dan bagian minyak goreng dari daya saling. Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini konsisten hadir ke tengah masyarakat untuk memberikan bantuan dan kesejahteraan. Tim Liputan I News melaporkan.